Odading Mang Wingo Pinter kagak jadi bego Odading Mang Ocit Rasanya bikin biji melejit Perlu Kribu Lu kan menanyakan malu Soal Lenong Soal Topeng Soal kesehatan Betawi ada yang bilang toh Lenong toh dari Tionghoa asal-asal usulnya ada juga bilang yang dari Persia Iya nah ini sekarang kita langsung amet tokoh Lenong ini udah saking melegendanya nih katanya juga ada lahir di gendang Lenong kekul nih hahaha iya aneh aja Bang Haji Mali kenalnya masih jaman TPI dulu dulu malah ada program bertiga komeng ame Bang Haji Mali ame Haji bolot kacamata kuda Iya betul-betul tiga tpi tpi tempat penguburan kalau sono TPA ngaji televisi pendidikan lu Indonesia nama Bang Haji kalau banyak sih enggak ya buat dapur aja kayaknya lebih tuh hahaha jadi ruang tamu dapur gedean dapur hahaha betawi kan gitu betawi kalau ngomongnya begitu kalau tempat proyek banyak menakin juga ya juga gitu ya dibarengin tuh duit-duit gua katanya mau ngapain deh biar nama duit-duit gua begitu bahasanya orang dulu gitu jadi kalau orang dulu melihat hajatnya segala macam nyari modal dulu baru hajat gitu misalnya mau ngawinin aja buang air ya Maksudnya gimana nih itu berak hahaha maksudnya apaan karena ada juga orang ngomong buang aja kalau ini hajat-hajatan hajatan tuh hajatan bahasa habis itu hajat Hai bahasa gua yang ngomong ketahui orang dulu gitu ya ngapain dong hajatan sebetulnya kata hajat ini orang sekarang kalau orang dulu bukan hajatan sedekah 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 bukan pengajian weh bukan sedekah itu masanya dua hari dua malam kita sedekah ngasih makan orang kopi lain sebagainya itu sedekah tapi kan ini ada yang dikawinin ada mak pestanya itu mah bestanya besta kalau kawin mana-mana sepi-sepi aja lampu dimatiin itu aku kawin enggak tadi kok kok disebut sedekah apaan ya sedekah bahasa katah dulu itu sedekah bukan hajatan saatan bahasa sekarang lu mengawin mengawinin iya lu sedekah dong sedekah lah gitu Oh gitu dirayain maksudnya dirayain kau sakabrak lu pesta iya pesta sekarang lagi bukan sedekah pesta-pesta perkahwinan anak saya namanya si apesta perkahwinan gitu ya namanya bahasa beda-beda memangnya zaman sama dua sama sekarang dulu rambut kita udah masih hitam sekarang udah udah putih apa tandanya tua begitu udah nggak boleh berlagu lagi gimana sih ngomong ya aku juga bingung dulu katanya kalau orang ngundang kawinan enggak pakai surat undangan ya kagak pakai apaan tuh datang samikam alam siapnya udah ngomongnya kalau dulu kan namanya ngomongnya Pang Mali ngawinin kucingnya gitu anak ah dong kucing kawin anak nih datang-datang ga gitu eh nanti datang ya ke rumah gue lah emang ngapain bang tapi siapa itu ngaminin anak gua kata gua gini kerja nyawet Insya Allah bangku ada waktu gitu ngomong sendiri bagi nenamu kampret hahaha itu tanya seperti itu aku aku disamperin liang enggak tetanggan dengan nyambung-nyambung bahasa baru orang akrab dulu jemen dulu nyambung-nyambung dari kata bahasa itu gitu cuman cukup ngomong-ngomong yang sebelah mamanya nih tadi kayak ada si Anu pok iya eh iya Tandu si Anu ngundang gini-gini yaudah sampein oh Bang Mali ngundangnya nggak pakai pelana kaget tanjang hahaha itu ada si Anu masuk atas tangganya gitu ngomong orang udik ngomong riben enggak ngomongnya si Anu mamanya ada kok tadi ada Pak Mali tuh gitu kali gitu maksudnya Iya seperti itu ngapain dia yain pok ngajak biasa nanti ke Anu rumahnya eh iya dah insya Allah kita udah datang ngomong kata bahasa aja jaman dulu mbak dateng teman sekarang diundang aja kaget dateng iya iya pada kita ngomong cuma nama sebelah tuh iya tuh udah nyampe kemana-mana tuh kalau yang jauh didatengin ah iya bisa dibobol rumah enterik omang didatengin tuh ame si pengantinnya sama nyanghajatan bapaknya anaknya mah kaget bakal dateng lagi udah per pengantin dulu Mak setengah bulan juga dong nggak boleh ngapa-ngapain kan di ini di apa namanya Beh ini apanya di penjara pingit 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 bukannya di pingit istilah karena di apa sih bahasa itunya dulu itu di semen meng tembok ya di apain juga ngerti dah bahasa dulu begitu dah pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain tuh anak-anak tuh istilah kata puasa udah mau jadi ngantin istilahnya manu-manu-manu bahasa kita jadi raja itu udah nggak boleh ngapa-ngapain gitu sekarang tiga hari masih kerja pengantin sekarang dulu enggak enggak boleh tuh nih kita mau membantuin temen-temen nih di rumah mertua gitu kan deh mantu lu jangan-jangan bergawe segala megang kayu jangan lu matang-tenang aja begitu bener-bener dijadiin raja kalau sekarang tiga hari aja masih kerja lagi beda itu dua-duanya pengantin cowok pengantin cewek nggak boleh ngapa-ngapain enggak boleh pokoknya di rumah aja di rumah aja kalau nggak salah udah puasanya itu udah nggak boleh mutih disebut mutih nggak makan garam Oh nasi doang supaya jadi pengantin nanti cerah kelihatannya indah dipandangnya nggak kayak pengantin sekarang sumok dulu mah nggak ada bener-bener disayang namanya jadi pengantin pengantin bener-bener jadi raja sementara itulah bener-bener momen berkesan banget ya itu kalau sekarang tiga hari pengantin masih ayeng-ayengan masih naik motor masih kerja jaman dulu mah nggak ada emang itu peraturannya itu peraturan dari pemerintah dari bapak moyangnya orang sekarang disebut Lenong cuman tahu Lenong ya kan kalau Bokir maka Dugul Bokir sering marah disebut pimpinan Lenong kalau Bokir bukan pimpinan Lenong pimpiran topeng ini jadi jadi dulu ada namanya Pak Haji Bokir itu memang biangnya betawi lah ya Paji Bokir paginasir ya bodong Hai adih namanya namanya bodong pagi bodong termasuk Siman Betawi dulu itu ya kan itu bukan orang Lenong orang topeng seninya juga awalnya dari topeng nah kalau bolot itu betul dari Lenong orang dulu dia tahu kalau dia dari Lenong ya emang dah ah banyak kita budong ya budong matrik doang gitu orang sekarang tiba tahu yang namanya Lenong Bokir pimpin Lenong enggak bukan bedanya topeng sama Lenong beda musiknya beda ceritanya beda Hai coba topeng dulu ceritanya kalau topeng hanya ceritanya kisah rumah tangga enggak main fisik Oh manjur silat ya enggak cuman cerita kisah rumah tangga disitu banyak menasehatnya Hai tuh kalau topeng komedi juga ya komedi juga nah bedanya Lenong fisik silat silat gitu jadi perbedaan karena antara Lenong dengan topeng memang beda musik juga beda kalau topeng agak sedikit kesunda-sundaan Hai berarti enggak betawi kesunda-sunda kesunda-sundaan kenapa maksudnya mainnya daerah Bogor gitu enggak ada Rebab ada sinden sinden bukan bahasa Betawi bahasa Sunda makanya topeng gabungan sama Sunda seni Sunda seninya kita Sundanya orang Bogor punya istilahnya gitu Nah kalau bolot Lenong fisik silat Hai jangankan ama musuh ama temen diadu dulu silat ngadu nyari duit itu namanya komedinya seperti itu misalnya komeng jadi centeng ente penjahat datang kemari terus centengnya bocor centeng itu centeng beda centeng itu centeng itu penjaga rumah satpam kalau sekarang gitu ya kira-kira seperti itu kalau benteng kalau benteng ya menjaga yang bocor itu bedanya antara Lenong dengan katanya Lenong juga kebagi dua ada Lenong Dennis Lenong preman ada zaman dulu teleno Guinness bahasanya lu lu bukan lu gua engkau kami Anda Oh Indonesia yang baik dan tidak ada cerita lu gua enggak ada dan pakainya kerajaan Nah kau yang sekarang itu orang kata Lenong bukan itu Lenong mah musiknya Lenong gampang ngomong tapi ceritanya kerajaan Hai itu Lenong jaman dulu namanya Lenong Dines Lenong Dines itu hampir punah digantinya dengan Lenong preman aja warak-jawara itu yang sekarang Hai bolot yang sepimpin tuh itu Nah kalau kita kombinasi bisa ke Lenong bisa ke topeng Iya bisa betul listrik juga ya ya udah segala masing-masing murah begitu kan aja gue menyemutin dapet duit hahaha itu dah ditanya musiknya beda atau Lenong pasti beda gampang juga iya tapi kalau topeng enggak kan kesunda-sundaan tadi kita bilang ada rebab ada sinden sinden bahasanya Sunda enggak bukan lebih rebab itu bukan masuk di teh yang otek ya enggak musiknya beda kalau topeng rebab nah kalau Lenong teian tapi kawatnya sama nama beda Oh kayak gitar amicu kulele gitu nah seperti itulah sama lain tapi nama beda dan di pukulnya juga beda mainnya beda-beda kan digesek juga be iya tapi kan kalau-kalau kalau-kalau ngegesek kegelian gak be ya bisa juga kegelian bisa juga bebangkis hahaha silahkan dah tuh disebut topeng emang pake topeng lah iya zaman dulu topeng Kenapa bisa ini ada permasalahannya permasalahan zaman dulu disebut topeng pemainnya tidak sebanyak sekarang Hai maksudnya pemainnya lima orang enam orang tapi yang main ceritanya itu juga orangnya tapi kenapa bisa pagi karena diganti pertama deh kalau pakai kedok itu disebut topeng di bangkau orang topeng tahu nggak topeng nggak tahu Hai topeng itu kedok iya dibuka pasang pertama nih sekarang nih keluar pertama nih pakai kedok kedok apa yang namanya nih jadi ya ada topeng lah pokoknya kedok istilahnya bahasanya kan kedok pake kedok itu keluar pertama terkuar kedua udah nggak pakai kedok lagi tapi kan dua peran kena saking apa saking pemainnya susah zaman dulu mah Oh itu buat itu gitu sebutlah topeng pemain dia bawa musik dia dan pemain musik juga dia juga udah rangkap-rangkap ya iya sekarang kan lain pemain mobilnya lain enak musik lain perbedaannya jauh perjuangan seni zaman dulu luar biasa itu perbedaannya jauh maksudnya main musik di Bogor yang nyanyi di Cirebon ya bisa juga di Bandung masuk bedanya musik zaman dulu kan sekarang enak karena sekarang jadi pemain mobil udah nongkrong ya kan tinggal naik ya menuju jalan kaki tinggalan udah berpangkat paling gitu sepeda umpamanya dulu main di mana nih jauh gitu mau me katakan lebih dari Jakarta main parung-parung kesini nih jalan kaki kalau punya sepeda jalan sepeda yang lain Hai yaitu pakai sepeda saking susah kendaraannya ada juga ya eh lah bisa dihitunglah zaman itu memang susah kendaraannya di jaman dulu jaman sekarang ketergantung pembicaraan Hai makanya bedanya seni dengan jaman dulu sama sekarang jaman dulu nih ya kalau di calling jam 7 misalnya jam 6 udah nyampe seni sekarang di ating itu jam 11 nyampe udah cakep alasan macet lah segala macam kurang disiplin seni sekarang mah gitu gitu makanya kemarin kita kembaliin masa kisah syuting kemarin di Indonesia perbedaannya itu kedisiplinan anak sekarang kurang beda eme dulu jauh makanya sini dulu mah bener ya itu kita bilang apa tuh kedisiplinan itu kori jam 7 jam 6 udah nyampe senetron kayak pake orang sekarang kaga alasan macet lah apalah padahal udah tau udah tau pasti macet udah tau macet kenapa baru jalan itu itu bedanya disiplinnya ayah disiplinnya dulu nggak pake listrik tuh be ah ya dari mana batu kalau ngomong nggak pake mic gauh-gauh kan loh ya itu kan perbedaannya pasti ada jaman dulu nggak pake mix nggak pake serak ya kalau ngomong sekarang angkat dong mic-nya Oh iya angkat dong busanya lelah dia mau pake mic hidup hahaha yang nyanyi juga bisa eh iya pakai lampu cempor tuh kalau gak teromak 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 iya lampu petromak nah kalau samrah beda lagi be samrah beda sampai itu kan musiknya mau betawi juga tapi kan itu eh pegangannya beda udah kemarian udah kemarian dari rumah ada Sambra mah itu yang penontonnya ngelingkering gitu ya Sambra ceritanya seperti itu sama ceritanya betawi juga ceritanya betawi juga Hai kalau Pak Haji sendiri awal-awal main itu di topeng atau di lenong sebenarnya topeng Oh Pak Haji Bokir itu ya Haji Bokir eh enggak enggak maaf awal kita di lenong mat Haji tohir aja tuh ya bapaknya Jetonah Oh bapaknya Jetonah itu yang main di Sidul maknya ya ya itu dia coba Jetonah yaitu kan istrinya Pajinasir ya Pajinasir tahu disitu hanya Ibu Nori Manori saya belajar jadi ngelawak sama Ajin 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 tohir itu kebetulan jadi tukang ngendang awalnya Oh awalnya enggak 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 jadi tukang ngendang dulu maksudnya jual-jualin gendang jualin gendang tukang tukang jualan tukang basuh jualin basuh ya kira-kira seperti itu dah lu heheheheh ada tukang ngendang saya begitu ngendang bang kebetulan main di kampung sendiri kampung cegger kekurangan pemain gitu Oh kalau lenong Adam dipanggil ada wak itu Adam ada ada Hai leh dulu ya Bang jadi Adam terjadi Adam banget bisa banget pokoknya lu bisa dah emang-emang emang bukan kesitu ya bukan bukan main musik awal ya nggak kebang saya menemani pulang aja dah ah enggak berani-berani ah tim bareng si Haji Haji Tile nih Pernajitile Haji Tile Oh udah 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 nggak berani Bang ah sentral kaget bisa ah pokoknya lu bisa enggak ada Aduh gimana ya yang namanya baru itu keringat dingin meng minta gua ngomong apa nih ya Oh abis minum es Iya hahaha gimana dong Bang udah saya nggak jadi dah gitu udah pakai baju Adam nih pake pet gitu Hai Bang tohir saya nggak jadi dah lah Bagaimana sih lu ngutihnya sampai nimpalin Hai sab gimana tuh udah luka aja deh kalau enggak sih bangsa sekarang sama grup skorpion nih hau jadi pejabat iya hahaha luar deh gitu keluar main tuh Ayo kita belum ngomong kok yang nonton udah tawa aja dulu kan pakai areng ini nih pakai areng kan Oh di komisinya di komisinya di komisinya udah bilang ngomong orang udah ketawa gergeran juga nah citanya Haji Tile tersisi sama kita nih ya kan gitu dia kan dulu keren bebo ya buset deh Hai ngomong deh ceritanya ente kalau macem gini enggak ditimpalin sama Tile kena dia merasa tersingkir sama kita kan udah ketek dalem membuat Bang tohirnya punya Lenong Bang saya udah ya lah itu orang tahu orang banget bagaimana sih lu udah ada pokoknya gue tambahin itu lima perak lima perak udah gede banget bukan soal duit Bang udah lumayan aja deh si Toti itu anaknya stoner beda didorong gitu-gitu semuanya ya udah kita ngelalak eh dah si tetap besok orangnya Renong minta aku minta Mali minta aku Bang Bang tohir saya mau nanggap abang tohir cuman minta Adamnya tuh yang yang kemarin tuh yang malam-malam tuh belum kenalnya orang-orang ya Oh udah emang belum ada apa-apa aja lah matanya juga bagus tukang gendang doang ya dari situ tuh terus itu seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng tuh gendang siapa yang pegang udah gantian udah kagak megang gendang lagi deh siap itu gua nggak tahu siapa orangnya udah pokoknya orang lain dah ya udah lu besok ini panjernya buat besok lu jangan enggak kedatang gue banget saya besok lu main asuruh jadi Adam lagi enggak ah emang pakar topeng betul-betul kan bokir-bokir itu tuh Renong itu Paji tohir gitu akhir kita mendetuntut Wow lu mah anak gue juga ngabisin bandar gua doang tadinya gabung di topeng nah kita masuk agak selek dikit masih nih di topeng nih karena ketua-tua keuruh sama kita gitu loh keriwat kita mah dari dari dulu enggak pakai rusak orangtua gitu dan hidup sendiri hidup sendiri enggak pernah wakil orang awalnya saya hidup jadi manusia ini awalnya jadi tukang bangunan lu pengen kayak orang-orang berjuang uh bukan bahwa pahit kita udah disuruh gitu ya enak aja kalau ngomong ini mukanya yang ajak bolot man lagi baca begitu dateng bolot lah Hai bolot dimana lu nyautnya bukan dari sana enggak begitu nyautnya dari mana lu sendiri goyang nunggu kamera Kak gue 17 menit ngelawak tuh siapa yang minta abisin ya aja Oh habis nggak mau deh merupakan habibin yang presiden yang roh ya enak perjuangan otaknya di sini sekarang motor aja dibeli babin motor dong Ayo lu jangan tersinggung lu mencegah penuaan dini ya mas bak bundar pas banget nih kan umur aku kan masih 8 tahun ya om suka maratu ini bagus nih meredakan emosi-meram emosi betul banget ya kenapa emang ketukeran kunyit hahaha kunyit hey Hai kunyit kaya-kaya-kaya hai hai